Kita wali informasi pertama, pemirsa kebakaran besar di pabrik kimia di Illinois sejak Senin 14 Juni. Kemungkinan akan dibiarkan menyala selama berhari-hari. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tercemarnya air dari bahan kimia dari upaya pemadaman kebakaran yang mengalir ke sungai terdekat. Pabrik Shemtul di Rockton yang memproduksi pelumas berbahan dasar minyak terletak 300 meter dari sungai Rock. Dihawatirkan, air yang digunakan untuk memadamkan api dapat mengalir ke sungai. Para kru telah menghentikan upaya pemadaman dengan air dan akan membiarkan kebakaran api menghabiskan bahan kimia di lokasi tersebut selama apa yang mereka yakini akan memakan waktu beberapa hari. Analisis kualitas udara sedang dilakukan oleh beberapa lembaga termasuk kru hasmat atau bahan berbahaya kota. Api yang bergerak cepat dan didorong angin telah menelan atap pabrik ketika petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Gumpalan asap hitam raksaksa yang melayang di atas pabrik yang terbakar dapat dilihat dari Chicago yang berjarak hampir 160 km. Pihak berhundang mengeluarkan perintah evakuasi wajib bagi orang-orang dalam radius 1 mil atau 1,6 km dari fasilitas tersebut. Media lokal melaporkan bahwa beberapa warga sekitar mendengar beberapa ladakan kecil pada Senin pagi. Tidak segera jelas apa yang menyebabkan kebakaran itu. Sekitar 70 pekerja pabrik dievakuasi dengan aman dari lokasi tanpa cedera dan satu petugas pemadam kebakaran menderita luka ringan. Para pejabat mengatakan kepada penduduk untuk menjauh dari daerah itu setidaknya selama beberapa jam sebagian untuk mengevaluasi apakah ada limpasan produk kimia dan ke arah mana itu mungkin bergerak. Dari Illinois, Amerika Serikat kontributor Nusantara TV melaporkan.